Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama channel ini pada kali ini kita akan kembali untuk membahas secara Jepang pada abad ke-16 Jepang memasuki periode Sengoku yang penuh dengan konflik dan peperangan beberapa jenderal kemudian berambisi untuk menarik Jepang dari periode Sengoku kemudian untuk bisa keluar dari periode Sengoku maka diputuhkan sebuah cara cara tersebut tak lain ialah penyatuan seluruh Jepang pada video yang lumayan panjang ini kita akan membahas sejarah dari Hideyoshi dan bagaimana dalam kurun waktu 9 tahun setelah kematian Nobunaga Hideyoshi mampu menjepungkan penyatuan Jepang berikut ini adalah sejarah Toyotomi Hideyoshi nama kecil Hideyoshi bernama Kinoshita Yoshimaru dia lahir di sebuah keluarga petani pada tahun 1537 sebagai seorang pemuda ia kemudian bergabung dengan pasukan Oda Nobunaga yang pada waktu itu Nobunaga merupakan daimyo yang sedang meritis kekuatan di dalam pasukan Nobunaga Hideyoshi yang merupakan anak petani mulai naik bangkat hingga pada akhirnya Hideyoshi menjadi seorang jenderal dan komandan militer di dalam pasukan Nobunaga dalam perjalanannya Nobunaga berhasil menaklukkan daimyo saingannya dan memiliki ambisi untuk menyatukan Jepang Hideyoshi dengan cepat mendapatkan penghormatan dari tuanya sebagai seorang komandan namun karena tubuhnya yang kecil Nobunaga memberinya julukan yaitu Saru yang berarti monyet kemudian pada tahun 1574 Nobunaga berhasil mengalahkan klan Azai sebagai bentuk penghargaan Nobunaga memberikan wilayah Azai yang terletak di provinsi Omi untuk diberikan kepada Hideyoshi selanjutnya pada tahun 1525 Nobunaga mulai menargetkan penyerahan ke wilayah klan Mori dan aliansinya klan Mori merupakan salah satu klan terkuat yang berada di pulau Honsu Barat selagi Nobunaga melawan klan Takeda di timur Nobunaga kemudian memerintahkan dua jenderal terbaiknya yaitu Akechi Mitsuhide dan Toyotomi Hideyoshi untuk menyerang klan Mori dengan melalui dua rute serangan dari dua rute ekspedisi tersebut terlihat dua perbedaan seorang jenderal dalam melancarkan serangan ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Akechi Mitsuhide dengan cepat berhasil menyerang Provinsi Wakasa akan tetapi laju pasukannya dapat terhenti di Provinsi Tanba sehingga kurang berhasil sementara itu ekspedisi kedua yang dipimpin oleh Hideyoshi dilakukan dengan saat lambat akan tetapi dengan melalui operasi yang panjang tersebut Hideyoshi berhasil mencapai keberhasilan yang mengagumkan ekspedisi Hideyoshi ke wilayah Honsu Barat berlangsung dari tahun 1527 sampai tahun 1582 langkah pertama yang dilakukan Hideyoshi adalah dengan menguasai Provinsi Harima Hideyoshi kemudian merebut Himeji dan menggunakannya sebagai basis militernya untuk melakukan kasilmiki Hideyoshi menggunakan penghubungan dan negosiasi untuk menaklukkan berbagai wilayah di Jepang dengan masuknya Himeji menyebabkan kekuatan Hideyoshi bertambah karena secara tidak langsung klan Kuroda telah menyatakan kesetiaannya kepada Hideyoshi salah satu samurai dari klan Kuroda akan terus mengikuti sampai akhir hayatnya dia bernama Kuroda Nagamasa yang suatu saat nanti akan memimpin invasi Jepang ke Korea selanjutnya sama seperti klan Kuroda klan Kodera juga turut menyatakan kesetiaannya kepada Hideyoshi Hideyoshi kemudian mengepung dan mendutuki kasilmiki yang dipertahankan oleh klan Beso jatuhnya kasilmiki menandakan Provinsi Harima telah berhasil dikuasai Hideyoshi sekarang Hideyoshi mulai memasuki Provinsi Bizen dan berhasil mendapatkan kestiaan dari klan Ukita selanjutnya pada tahun 1580 Hideyoshi telah benar-benar menduduki Provinsi Harima dan Tajima Hideyoshi kemudian memindahkan markasnya dari kasil Nagahama di Omi menuju kasil Himeji di Harima dengan langkah ini maka Hideyoshi menjadi lebih fokus untuk menyerang klan Mori pada tahun yang sama pasukan Hideyoshi mulai memasuki Provinsi Inaba yang pada saat itu dikuasai oleh klan Yamana pasukan Hideyoshi kemudian mulai menyerang pasukan klan Yamana melihat pasukan Nobunaga semakin bergerak ke barat akhirnya klan Mori turun tangan Mori Teromoto kemudian mengirim pasukan bantuan untuk membantu klan Yamana di Inaba pasukan bantuan dari klan Mori tersebut dipimpin oleh Kikawa Tsunai akan tetapi setelah pasukan Mori tiba di Inaba pemimpin klan Yamana yaitu Yamana Toyokuni melarikan diri demi menjalankan misinya itu Kikawa Tsunai memilih untuk mempertahankan kasil Totori pasukan Hideyoshi kemudian menyerang kasil Totori akan tetapi serangan tersebut dapat dipatahkan dengan mudah oleh gabungan pasukan klan Mori dan Yamana Hideyoshi kemudian mengkiring penduduk sekitar untuk memasuki kastil dan mulai mengepung kasil secara menyeluruh Hideyoshi bahkan membangun sebuah menara di setiap 100 meter untuk mencegah musuh keluar masuk kastil Hideyoshi juga membeli semua beras yang berada di profesi Inaba dengan harga beberapa kali lipat oleh karena itu dengan tidak adanya makanan selama 200 hari pasukan yang berada di telam kastil terpaksa memakan rumput kuda dan bahkan beralih ke kanibalisme dengan memakan mayat-mayat temannya melihat kondisi mengerikan itu pada akhirnya Kikawa Sunai memutuskan untuk menyerah kepada Hideyoshi Hideyoshi menerima penyerahan tersebut dengan syarat nyawa Kikawa Sunai itu sendiri setelah sukses menguasai provinsi Inaba Hideyoshi kemudian mulai menargetkan provinsi Bichu di provinsi Bichu berdiri sebuah kastil kuat yang menjadi pertahanan penyangga klan Mori di timur kastil tersebut dikenal sebagai kastil Bichu Takamatsu yang dikuasai oleh klan Shimizu pada awalnya Hideyoshi mencoba bernegosiasi dengan pemimpin klan Shimizu yaitu Shimizu Moneharu untuk mengkhianati klan Mori dan bersedia untuk menyerahkan kastil Takamatsu dalam negosiasinya itu Hideyoshi berjanji akan membantu Moneharu untuk menguasai seluruh provinsi Bichu jika saja ia mau menyerahkan kastil Takamatsu akan tetapi Moneharu menolak tawaran Hideyoshi dan bersiap untuk menahan serangan Hideyoshi Hideyoshi kemudian tidak memiliki cara lain kecuali menyerang kastil Takamatsu pasukan Hideyoshi yang berjumlah 20.000 pasukan ditambah dengan 10.000 pasukan bantuan klan Okita menyerang kastil Takamatsu yang dijaga 5.000 pasukan secara geografis kastil Takamatsu merupakan kastil yang kuat terhadap di sebuah bukit yang tinggi menjadi pertahanan alami kemudian di sebelah utara dan timur terdapat bukit yang lumayan jauh dengan kastil Takamatsu sementara di sebelah barat terdapat sungai Asinorigawa yang juga menjadi pertahanan alami kastil namun dengan kecerdikannya Hideyoshi kemudian merubah keunggulan kastil menjadi kelemahan kastil Takamatsu Hideyoshi kemudian memerintahkan pembangunan sebuah tanggul melengkung untuk mengitari bagian barat kastil Takamatsu tanggul tersebut memiliki panjang 2,8 meter dengan ketebalan bagian dasar 22 meter dan bagian atas 11 meter diperkirakan tanggul Hideyoshi memiliki tinggi 7,3 meter ribuan pekerja dikerahkan dan selama 12 bulan pasukan Hideyoshi berhasil membangun sebuah tanggul besar kemudian ketika musim hujan telah tiba air secara perlahan-lahan mulai meluap hingga terbentuk sebuah danau buatan sekarang kastil Takamatsu dikelilingi oleh air dari danau buatan tersebut pada fase ini pasukan Hideyoshi mulai menyerang kastil dengan tembakan dari kapal-kapal namun serahan kapal-kapal pasukan Hideyoshi belum cukup untuk menjatuhkan kastil Takamatsu pada titik ini pasukan Hideyoshi mulai khawatir karena air mulai meluap ke atas mencapai bukit-bukit yang diduduki pasukan Hideyoshi sementara itu di kubu klan Mori pemimpin klan Mori yaitu Mori Torimoto mulai mempersiapkan pasukan besar untuk membantu kastil Takamatsu Hideyoshi yang melihat ketetangan 40.000 pasukan bantuan Mori ini khawatir jika pasukan bantuan klan Mori ini tiba pasukan Hideyoshi tidak mampu untuk melawan pasukan klan Mori karena pasukannya yang terpisah-pisah dan terjebak banjir oleh karena itu Hideyoshi mengirim pesan kepada Nobunaga untuk meminta bantuan pesan pesan bantuan Hideyoshi kemudian diterima dengan gembira oleh Nobunaga karena sementara lagi kastil Takamatsu akan jatuh ke tangannya dan penaklukan klan Mori akan segera tercapai oleh karena itu Nobunaga bisa memulai ekspansinya ke pulau Shikoku dan Kyusu di dalam pasukan bantuan ini akan langsung dipimpin oleh Nobunaga sendiri Nobunaga kemudian meminta para jenderalnya untuk bersama-sama datang dan membantu Hideyoshi akan tetapi di luar dugaan salah satu jenderalnya yang bernama Akeji Mitsuhide membawa 13.000 pasukan untuk menyerang keberadaan Nobunaga yang pada saat itu berada di Kule Honeji Kyoto pengkhianatan tersebut menyebabkan Nobunaga melakukan bunuh diri dan pewaris Oda Nobunaga yaitu Oda Nobutata juga terbunuh salah satu penghalang terbesar dalam pengkhianatannya kepada Nobunaga adalah keberadaan Hideyoshi oleh karena itu Akeji Mitsuhide kemudian mengirim pesan kepada Mori Toyomoto mengenai kabar kematian Nobunaga dan permintaannya untuk segera menghabisi Hideyoshi dengan begitu maka Akeji Mitsuhide berjanji bahwa semua jenderal Nobunaga tidak akan pernah menyerang klan Mori lagi akan tetapi pesan tersebut berhasil direbut oleh pasukan Hideyoshi Hideyoshi yang menerima kabar kematian Nobunaga karena pengkhianatan Akeji Mitsuhide di buktu marah dengan cepat Hideyoshi meminta agar jalur negosiasi dengan klan Mori segera dibuka klan Mori bersedia melakukan negosiasi klan Mori kemudian mengirim Anko Giji Anki untuk bernegosiasi bersama Hideyoshi dalam negosiasi tersebut Hideyoshi berjanji akan mengakhiri pertempuran dan membiarkan semua wilayah klan Mori tetap utuh dengan imbalan penyerahan Provinsi Hoki Mimasaka dan Bicu kepada Nobunaga dengan syarat tambahannya yaitu kematian Shimizu Muneharu yang telah menjaga kasih Taka Matsu dengan pertimbangan bahwa hanya masalah waktu saja ketika provinsi ini akan jatuh membuat klan Mori menyebakan di negosiasi tersebut setelah berhasil menegosiasikan kesepakatan dengan klan Mori sekarang Hideyoshi bersiap untuk kembali ke Kyoto menurut Hideyoshi kecepatan adalah kunci keberhasilan untuk segera membalaskan kematian Nobunaga dari tanggal 25 sampai 29 Juni pasukan Hideyoshi bergerak dari Takamatsu menuju Kyoto dengan melalui perjalanan paksa dan jarak sekitar 132 km Akeji Mitsuhide yang melihat kecepatan pasukan Hideyoshi kemudian segera mempersiapkan perlawanan kedua pasukan kemudian bertemu dalam pertempuran Yamazaki dalam pertempuran tersebut kedua belah pihak bertempur dengan sengit pada akhirnya di dalam pertempuran tersebut Akeji Mitsuhide dipunuh oleh sekolopok bandit di desa Ogurusu di saat Akeji Mitsuhide sedang melarikan diri Akeji Mitsuhide meninggal tepat pada hari ke-13 setelah kematian Nobunaga setelah kematian Nobunaga terjadi kekosongan kekuasaan para daimyo yang berada di bawah kepemimpinan Nobunaga kemudian berkumpul di kasil Kyosu dalam pertemuan tersebut untuk membahas pembagian ulang wilayah-wilayah dan juga pemilihan penerus Nobunaga ada beberapa orang yang mengusulkan putra kedua Nobunaga yaitu Oda Nobuo untuk menjadi penerusnya selanjutnya ada beberapa orang yang juga memilih putra ketiga yaitu Oda Nobutaka untuk menggantikan Nobunaga dan bahkan ada juga yang dalam pikirannya terbesit nama Hideyoshi karena Hideyoshi lah yang berhasil membalaskan kematian Nobunaga di tengah keraguan itu Hideyoshi kemudian memasuki ruangan sambil menggerentong cucu Nobunaga yang bernama Oda Hidenobu dalam pertemuan tersebut para Daimyo setuju untuk mengangkat cucu Nobunaga sebagai penerus sah Nobunaga kedepannya Oda Hidenobu berfungsi sebagai boneka bagi Hideyoshi untuk membangun kekuasaan bagi dirinya sendiri jika kita melihat peta kekuasaan setelah kematian Nobunaga maka terdapat beberapa kekuatan besar yang saling menjatuhkan satu sama lain di wilayah barat dikuasai oleh Hideyoshi dengan wilayahnya meliputi provinsi Harima Tajima Bizen Tamba Yamashiro dan Kewachi dan pada titik ini Hideyoshi telah berhasil mencapai akomodasi dengan klan Mori dan membentuk aliansi dengan klan Mori selain itu Hideyoshi juga memulai aliansi dengan klan Yosugi kemudian di timur ada Shibata Katsui dengan wilayahnya meliputi provinsi Omi dan Echisen selanjutnya putra ketiga Nobunaga yaitu ada Nobutaka yang menguasai provinsi Mino dan putra kedua yaitu ada Nobuo yang menguasai provinsi Owari Ise dan Iga kemudian di timur Tokugawa Ieyasu menguasai provinsi Mikawa Totomi Suruga dan Shinano selain itu Ieyasu juga berhasil mendapatkan wilayah provinsi Kai setelah berhasil mengalahkan klan Takeda sebelumnya melihat kekuatan Hideyoshi yang semakin hari semakin bertambah membuat para putra Nobunaga khawatir kekhawatiran tersebut berubah menjadi tindakan untuk menjatuhkan Hideyoshi putra Nobunaga yang pertama kali terang-terangan memusih Hideyoshi yaitu Oda Nobutaka perlu diketahui bahwa Nobutaka di Mino dan Shibata di Echisen memiliki hubungan aliansi provinsi Mino dan Echisen dibatasi oleh Gunung Echisen di saat Nobutaka terang-terangan memusih Hideyoshi salju di Gunung Echisen belum mencair sehingga pasukan Shibata tidak bisa membantu Nobutaka oleh karena itu Hideyoshi dengan cepat segera menyerang Nobutaka di Gifu dalam penghubungan itu Nobutaka menyerah dan berjanji akan setia kepada Hideyoshi setelah berhasil mendutupkan Nobutaka Hideyoshi kemudian langsung menyerang Damyo yang anti dirinya salah satunya yaitu Tagigawa Kazumasu yang berada di Kasilkaneyama Provinsi Ise selanjutnya setelah salju di Echisen mencair Hideyoshi mulai menyerang Shibata Katsui di Echisen pada kali ini Nobutaka melanggar perjanjiannya dengan Hideyoshi dan bergabung bersama Katsui dalam melawan Hideyoshi kedua pasukan kemudian bertemu dalam pertemuan Shizago Take dimana jenderalnya itu Sakuma Morimasa berhasil dikalahkan oleh Hideyoshi hal tersebut membuat Katsui mundur ke markasnya di Kasilkinanoso tak lama kemudian pasukan Hideyoshi menghubung Kasilkitanoso di tengah-tengah kobaran api pengepungan Shibata Katsui melakukan hara kiri sementara itu Oda Nobutaka setelah kalah dalam pertemuan Shizugatake dirinya kabur dari Kasilgifu dan melarikan diri menuju Kasilsohoji di Owari di tempat itu putra ketiga Nobunaga melakukan bunuh diri setelah Hideyoshi sukses mengalahkan beberapa daimyo dengan begitu cepat Oda Nobuo kemudian mulai beraliansi dengan Tokugawa Iyasu Tokugawa Iyasu merupakan daimyo yang digadang-gadang bisa menyanyi kekuatan Hideyoshi tantangan Nobuo dan Iyasu ini dijawab dengan sebuah ekspedisi Hideyoshi yang dikenal sebagai ekspedisi Komaki Nagakute tahun 1584 dalam melawan aliansi Nobuo dan Iyasu Hideyoshi membagi pasukannya ke dalam dua arah yaitu dengan menyerang Provinsi Owari dan Iga pasukan Hideyoshi yang dibebin Wakizaka Iyasu Haru dengan cepat berhasil mewasai Provinsi Iga dan mulai memasuki Provinsi Ise sementara itu pasukan Hideyoshi yang menyerang Owari mulai menghubung kasil-kasil milik Nobuo akan tetapi pasukan Hideyoshi lain yang bertemu pasukan Iyasu dalam pertemuan Nagakute berhasil dikalahkan pasukan Iyasu kemudian bergerak menuju Komaki dan kembali bertemu dengan pasukan Hideyoshi selama tiga minggu ekspedisi Komaki Nagakute hanya terjadi kebuntuan pada akhirnya Iyasu memilih berdamai dengan Hideyoshi sementara itu Hideyoshi terus melanjutkan ekspedisinya untuk menjatuhkan beberapa kasil milik Nobuo dan berhasil menutupkan Nobuo sebelum kembali ke Osaka selanjutnya dua tahun kemudian Hideyoshi menikahkan saudara perempuannya dengan Tokugawa Iyasu dan mengirimkan ibunya sebagai Sandra pada saat itu Iyasu langsung datang ke istana Osaka dan menyatakan kesetiaannya pada akhir tahun 1584 terjadi titik penting dimana pada akhirnya Hideyoshi melepaskan topeng kepuraannya bahwa Hideyoshi bertindak demi keluarga Oda Nobunaga setelah ekspedisi Komaki Nagakute Hideyoshi memberikan beberapa tanah kepada Oda Nobuo dan cucu Nobunaga maka hal tersebut membalikan posisi Hideyoshi dari bawahan menjadi atasan keluarga Oda Nobunaga pada saat ini juga dengan melalui penaklukan penyerahan kesetiaan ataupun aliansi Hideyoshi bisa mengontrol langsung 37 provinsi Hideyoshi kemudian mulai melancarkan inovasi ke pulau Kyushu dan Shikoku tetapi sebelum dilakukannya inovasi tersebut Hideyoshi mengirimkan pasukannya untuk menyerang Provinsi Ki yang menjadi basis pasukan para biksu diperkirakan pada saat itu kekuatan di pihak biksu mencapai 50 ribu pasukan pasukan Hideyoshi kemudian menggunakan tatik bumi hangus dengan cara membakar tepat kediaman para biksu dan menebas setiap biksu yang melarikan diri tatik ini saat efektif dan dengan cepat mampu memukul mundur pasukan biksu perlawanan terakhir pasukan biksu adalah penghubungan Kasil Ota dalam penghubungan tersebut Hideyoshi menggunakan strategi favoritnya yaitu pembangunan tanggul untuk membanjiri Kasil Ota pada tanggal 21 Mei tahun 1585 para biksu menyerah dan menandakan catuhnya semua provinsi Honsu Tengah ke tangan Hideyoshi di tahun 1585 juga Hideyoshi mengganti nama klannya dan mendirikan klan Toyotomi pada tahun yang sama sekarang Hideyoshi boleh menargetkan Pulau Shikoku sebelumnya Pulau Shikoku telah berhasil disatukan oleh Josogabe Motochika dalam waktu 25 tahun dan sekarang Josogabe Motochika dihadapkan pada kekuatan Hideyoshi yang sangat besar sebelum memulai penyerangan Hideyoshi menawarkan penyerahan klan Josogabe Hideyoshi berjanji bahwa provinsi Tosa akan tetap menjadi di wilayah klan Josogabe akan tetapi tawaran Hideyoshi itu ditolak oleh Motochika tak lama kemudian Hideyoshi memulai pelayaran untuk menginvasi Pulau Shikoku Hideyoshi membagi invasi ini dengan menggunakan 3 jalur serahan pertama pasukan berkekuatan 90 ribu para jurid dipimpin oleh Toyotomi Hiditsugu dan Toyotomi Hidenaga akan berkumpul di Pulau Awaji untuk bersama-sama menyerang provinsi Awa kedua pasukan berkekuatan 23 ribu pasukan yang dipimpin oleh Kuroda Nagamasa Majisuka Iyemasa dan Ukita Hidey akan menyerang provinsi Sanoki dengan melalui Pulau Yasima setelah berhasil menguasai Sanoki pasukan Nagamasa harus bergabung dengan pasukan Hideyoshi di Awaji dan bersama-sama menyerang basis Josogabe Motochika dari arah timur sementara itu serahan ketiga dari arah utara pasukan dengan total 60 ribu pasukan dibawah pimpinan Mori Teromoto dan putranya Kobayakawa Takakage dan Kikawa Motoharu akan menyerang provinsi Iyo dan kemudian menyerang basis Josogabe Motochika dari arah utara dengan cepat pasukan Hideyoshi berhasil menguasai provinsi Awa dan mulai memasuki provinsi Tosa pasukan Hideyoshi terus bergerak dan menghubung pasukan Josogabe Motochika yang mengambil pertahanan di Kasil Hakuchi di dalam penghubungan tersebut pasukan Hideyoshi dapat mengalahkan pasukan klan Josogabe pada akhirnya Josogabe Motochika tuntuk kepada Hideyoshi sebagai bentuk pengampunannya Hideyoshi tetap menjanjikan provinsi Tosa kepada klan Josogabe sementara itu provinsi Iyo dan Awa akan dibagikan kepada para pengikutnya kemudian pada tahun 1587 Hideyoshi mulai melakukan inovasi ke pulau Kiyosu di pulau Kiyosu terdapat konflik antara dua klan besar yang mendominasi pulau Kiyosu dua klan tersebut ialah klan Shimazu dari Satsuma dan klan Otomo dari Bungo klan Shimazu merupakan klan terkuat di pulau Kiyosu dan telah menggunakan senapan dalam jumlah yang sangat besar selain itu Satsuma merupakan gerbang masuk bangsa Eropa ke Jepang sehingga turut memberikan pengaruh di dalam perkembangan militer dengan menggunakan senjata apinya pasukan klan Shimazu berhasil menguasai profesi Osumi dan Hyuga dan kemudian mulai menyerang klan Otomo klan Otomo yang terdesak kemudian menawarkan kesetiaannya kepada Hideyoshi dengan bergabungnya klan Otomo maka membuat rencana Hideyoshi untuk menaklukkan pulau Kiyosu menjadi semakin mudah Hideyoshi kemudian mengumpulkan pasukan dari 77 Damyo untuk menginvasi pulau Kiyosu sekitar 250 ribu pasukan kemudian mendarat di pulau Kiyosu dikarenakan klan Otomo telah takluk maka pendaratan pasukan Hideyoshi di pulau Kiyosu tidak ada halangan selanjutnya Hideyoshi membagi pasukannya menjadi dua rute yaitu rute barat dan timur serangan di rute timur dipimpin oleh Toyotomi Hidinaga sedangkan serangan di rute barat akan dipimpin oleh Hideyoshi sendiri di rute timur pasukan Hidinaga yang dibantu pasukan klan Otomo dan klan Chosokabe berhasil memukul mundur pasukan Shimazu yang berada di Funai Provinsi Bungo pasukan Shimazu kemudian mundur ke Provinsi Hyuga dan mengambil pertahanan di Kasil Takashiro pasukan Hidinaga kemudian mengejar pasukan Shimazu dan mengepung Kasil Takashiro lagi-lagi pasukan Shimazu kalah dan mundur sementara itu di rute barat dalam perjalanannya itu Hideyoshi mendapatkan penyerahan dari beberapa daimyo kecil yang berada di Nagasaki selanjutnya pasukan Hideyoshi terus melaju hingga mencapai Provinsi Satsuma pasukan Shimazu kemudian menahan pasukan Hideyoshi di dalam pertemuan Sendaihikawa namun karena perbedaan kekuatan pasukan yang cukup besar pada akhirnya pasukan Shimazu mundur ke markas besarnya yang terletak di Kasil Surumaru pasukan Hideyoshi kemudian mulai menghubung markas besar klan Shimazu di Kasil Surumaru tak lama kemudian dengan kedatangan pasukan Hidinaga membuat kekuatan pasukan Hideyoshi semakin bertambah dalam penghubungan di Kasil Surumaru pasukan Hideyoshi dapat mengalahkan pasukan Shimazu dan memaksa klan Shimazu menuju meja perundingan dalam perundingan tersebut Shimazu menyatakan kesetiaannya kepada Hideyoshi Hideyoshi kemudian menerima penyerahan itu dan berjanji agar daerah wilayah klan Shimazu tetap menjadi milik klan Shimazu dengan penyerahan klan Shimazu menandakan semua daem Yodipolo Kiyosu telah tunduk pada kekuasaan Hideyoshi pada tahun 1590 Hideyoshi memulai serangan menuju daerah kekuasaan klan Hojo yang terletak di temur laut Jepang klan Hojo merupakan salah satu klan terkuat yang berada di timur dan mendiami wilayah Tokyo sekarang sebelumnya klan Hojo telah memperkuat militer mereka dengan mengumpulkan semua besi dan lonceng kuil untuk dileburkan dan dibuat senjata klan Hojo juga memperkuat kasil-kasil penyangga dengan kasil pusatnya yang berada di kasil Odawara pada titik ini klan Hojo telah bersiap untuk melawan serangan Hideyoshi serangan Hideyoshi ke klan Hojo dengan melalui 40 teseraan rute pertama dipimpin oleh Hideyoshi dengan kekuatan 32 ribu pasukan melewati pegunungan Hakone dan langsung menuju kasil Odawara kedua serangan dari utara dipimpin oleh Yosuke Kagekatsu dan Maeda Toshi dengan kekuatan 35 ribu pasukan ketiga angkatan laut Hideyoshi akan menyerang klan Hojo dari arah selatan dan membelokat jalur laut klan Hojo sementara itu rute keempat Tokugawa Iyasu yang membawa 17 ribu pasukan akan menyerang Edo dan kasil tengah klan Hojo selama satu bulan pasukan Yosuke Kagekatsu dan Maeda Toshi berhasil menjatuhkan kasil Haji Kata milik Hojo Oji Kuni kemudian pasukan Kagekatsu dan Toshi segera menyerang kasil Haji Oji kasil Haji Oji dengan cepat dapat direbut karena pemilik kasil Haji Oji yaitu Hojo Ujitaru telah mundur ke kasil Odawara sementara itu pasukan Iyasu yang berhasil mendutuki Edo kemudian mulai menyerang kasil Oji yang dijaga Narita Nagachika Isidami Tsunari yang memimpin penyerangan ke kasil Oji berhasil menjatuhkan kasil Oji dengan tatik membanjiri kasil sama seperti taktik kesukaan tuannya pada titik ini dengan kejatuhan kasil-kasil menyangga klan Hojo menyebabkan klan Hojo mulai kehilangan semangat sementara itu pasukan Hidiyoshi yang berhasil melewati pegunungan langsung mengepung kasil Odawara pasukan Kagekatsu dan Toshi juga terus bergabung dalam penghubungan kasil Odawara sekitar 220 ribu pasukan Hidiyoshi menghubung kasil Odawara yang dijaga 82 ribu pasukan di dalam penghubungan itu Hidiyoshi memerintahkan pasukannya untuk memamerkan kesenangannya seperti meminum anggur wanita bernyanyi bermain catur menikmati pertunjukan teater ataupun permainan-permainan lainnya hal tersebut dilakukan Hidiyoshi agar pasukan musuh segera menyerah dan pada akhirnya 4 bulan kemudian klan Hojo menyerah kepada Hidiyoshi menariknya penghubungan Odawara bahkan relatif tidak menimbulkan pertumbuhan darah yang berarti tidak sama seperti perlakuan Hidiyoshi di Kyosu Hidiyoshi menyita semua wilayah klan Hojo dan diberikannya kepada Togugawa Yasu pada titik ini banyak orang menganggap Hidiyoshi sebagai jenderal secati sang pemenang yang murah hati di Kyosu dan penakluk yang tak tertandingi di Hojo Odawara kemudian pada saat Hidiyoshi mengepung Odawara ada salah satu daimyo kuat di utara Jepang yang datang kepada Hidiyoshi dan menyatakan kesetiaannya dia adalah Date Masamune dari Tohoku penyerahan Date Masamune ini diikuti oleh banyak daimyo di utara salah satunya ialah Nambu Nobunao penguasa Provinsi Mutsu menurut para daimyo yang berada di utara Jepang mereka tidak ingin bernasib sama seperti klan Hojo hanya ada satu daimyo di utara Jepang yang menyatakan perang pada Hidiyoshi dia adalah Kunohe Masazane selanjutnya dengan cepat Hidiyoshi mengirim Toyotomi Hiditsugu untuk menyerang wilayah Masazane pasukan gabungan Toyotomi Hiditsugu dan Nambu Nobunao ini berhasil mengalahkan pasukan Masazane yang mengambil pertahanan di kasil Kunohe dengan begitu jatuhnya klan Hojo dan penyerahan kesetiaan dari para daimyo di Jepang Utara menandakan Hidiyoshi menjadi kekuatan nomor satu di seluruh Jepang Hidiyoshi terkenal akan kebijakan dan reformasinya saat memerintah Jepang untuk menenai negara Hidiyoshi menarik bajak dari para petani dan kegiatan komersial di Osaka dan Sakai para penguasa federal regional diharapkan untuk membangun benteng mereka sendiri dan mengumpulkan para jurut mereka untuk melayani negara antara tahun 1582 dan 1598 Hidiyoshi melanjutkan kebijakan pendahulunya dengan melakukan survei tanah dan produksi yang adil agar diperoleh secara lebih akurat kewajiban bajak setiap orang Hidiyoshi juga mengembangkan transportasi yang lebih baik untuk meningkatkan perekonomian selanjutnya pada tahun 1591 Hidiyoshi mengembangkan sistem kelas yang bersifat kaku dengan tingkatan yang berbeda-beda seperti untuk para jurut si petani no pengrajin ko dan pedagang so konsep ini sering disebut dengan sistem si no koso dalam praktiknya sistem ini tidak diperlakukan secara kaku dan tak berlaku sampai berode edu pada tahun 1587 Hidiyoshi mengeluarkan peraturan untuk melarang dan mengusir semua misionaris Kristen dari Jepang namun perlahan-lahan Hidiyoshi mulai meninggalkan larangan tersebut karena khawatir para pendeta akan membalas dengan menyerang orang-orang beragama Shinto dan Buddha selain itu Hidiyoshi tidak ingin hubungan perdagangan dengan Eropa hancur kemudian untuk memperlancar perdagangan internasional Hidiyoshi memulai ekspedisi untuk menghancurkan bajak laut yang sering mengganggu kapal-kapal perdagangan masuk ke Jepang lebih lanjut Hidiyoshi bahkan menawarkan kerjasama pada para bajak laut Hidiyoshi kemudian mengizinkan kapal-kapal bajak laut untuk berdagang secara sah asalkan mereka membawa segel merah pribadinya sehingga mereka dikenal dengan nama Swinsen atau kapal segel merah pada tahun 1588 Hidiyoshi menerapkan konsep perdamaian abadi dengan melarang siapapun kecuali anggota kelas militer untuk membawa senjata sebuah dekrit perburuan pedang kemudian dikeluarkan dan menyebabkan larangan bagi orang Jepang di luar kelas militer yang memiliki pedang busur tombak ataupun senapan senjata-senjata yang disita dilebur dan dilemparkan ke dalam patung Buddha Raksasa dan beberapa untuk lonceng kuil pada tahun 1592 dan 1597 Hidiyoshi dua kali menginvasi Korea namun kedua invasi tersebut mengalami kegagalan Hidiyoshi mengumpulkan kekuatan tempur yang sangat besar yang terdiri dari 225 ribu pasukan dan juga akatan laut dengan 1200 pelaut pasukan yang besar ini kemudian dikirim ke Korea namun Hidiyoshi sendiri tidak ikut dan tetap tinggal di Jepang invasi Hidiyoshi ke Korea juga sering dikenal sebagai perang Imjin pada mulanya serahan Jepang berjalan dengan baik karena pasukan Korea tidak siap dengan cepat pasukan Jepang mampu mendutuki Seoul dan Pyongyang akan tetapi di medan laut akatan laut Jepang mengalami kekalahan dalam melawan akatan laut Korea karena kekalahan akatan laut Jepang menyebabkan terputusnya jalur logistik dan komunikasi pasukan darat Jepang dua kali invasi Jepang dapat digakalkan dengan kekalahan armada lautnya dalam melawan akatan laut Korea yang dipewin oleh laksamana Yusun Sin belum lagi dengan masuknya China ke dalam perang Imjin menyebabkan pasukan darat Jepang kewalahan melawan pasukan Ming invasi Hidiyoshi ke Korea di dalam perang Imjin berdampak besar pasukan Hidiyoshi yang berada di barat sangat berkurang drastis hal inilah yang menjadi salah satu faktor kekalahan pasukan barat di dalam perang Segikahara nantinya kemudian negara China dinas Ming telah mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam melawan dua invasi Hidiyoshi hal ini ternyata menjadi salah satu penyebab kerentuhan dinas Ming pada pertengahan abad ke-17 selanjutnya negara Korea sendiri Korea telah menjadi medan perang Imjin menyebabkan ketakutan bagi orang Korea selain itu yang paling penting perang Imjin telah merusak pertanian dan produksi Korea dan membutuhkan dua abad untuk pulih pada tanggal 18 September tahun 1598 Hidiyoshi meninggal dunia setelah kematian Hidiyoshi tidak ada pemwaris yang layak untuk langsung menggantikan posisinya putranya yang masih berusia 5 tahun belum cukup umur untuk menggantikan Hidiyoshi kematian Hidiyoshi kemudian dirahasiakan oleh 5 Dewan Tetua atau Tairo pasukan Korea yang berada di Korea kemudian ditarik mundur ke Jepang sebelumnya Hidiyoshi telah membentuk 5 Dewan Tetua atau Tairo untuk membantu pemerintahan putranya sampai putranya layak untuk menjadi penerusnya namun pada kenyataannya setelah kematian Hidiyoshi para anggota 5 Dewan Tetua saling bertempur untuk diri mereka sendiri puncaknya di dalam Perang Segigahara Tokugawa berhasil mengalahkan para jenderal yang mendukung putra Hidiyoshi sekarang Tokugawa Iyasu menjadi kekuatan utama di Jepang Iyasu kemudian mendirikan kosugunan Tokugawa yang akan menikmati penyatuan Jepang dan perdamaian selama 250 tahun sama seperti kata pepatah Jepang kuno Nobunaga mencampur kue Hidiyoshi memanggangnya dan Iyasu memakannya Jepang